selamat malam Sang Buddha sudah berada di Vesali Jadi topik kemarin kita lebih banyak membahas bagaimana proses perjalanan yang begitu disambut begitu megah, disambut begitu indah dan bahkan bukan hanya disambut oleh manusia, bukan hanya disambut oleh kerajaan Magadha dan Vesali tetapi juga di cerita kemarin Sang Buddha disambut oleh Raja Naga dan juga disambut dan dipuja oleh para dewa mulai dari Catu Maharajika Dewa sampai Alam Akanista Jadi kalau Bapak Ibu yang mungkin sering ikut centing pagi tahu sudah hafal ya Catu Maharajika Dewa, terus Tusita Dewa, Yama, Tusita, Nimana Rati, kemudian Paranimita, Brahmaparis saja sampai pada Alam Akanista Nah jadi itu disambut ketika Sang Buddha selesai daripada Vesali Dan menariknya Bapak Ibu, ternyata perbuatan disambut itu karena beliau di masa hidupnya hanya melakukan satu hal kecil yaitu hanya melakukan puja kepada satu stupa yang terdapat relik daripada seorang Paceka Buddha di mana di kehidupan itu Paceka Buddha ini adalah anak sendiri dan beliau menghormat relik ini dengan membersihkan tanah, memberikan bunga, menyebarkan air, dan mempersembahkan panji Nah jadi menggantung handuk ya bukan panji tetapi kebaikan daripada beliau itu meningkat ya sampai kalau kita lihat begitu heboh itunya ya waktu cerita kemarin Nah jadi Bapak Ibu disini perbuatan kita yang kecil jangan kita anggap ah ini kecil ah ini malas, rutinitasnya nggak penting, ah ini buang waktu saya ya kadang-kadang kalau Bapak Ibu yang punya altar di rumah biasanya suka mengeluh aduh Bante capek banget mau nyalain lilin lagi aduh Bante mau ganti air lagi mau pasang hiu lagi nanti mesti apa lagi ya kan, taruh buah dan seterusnya padahal ketika kita tahu bahwa ini adalah kebajikan yang kita akan bawa nanti nah kenapa tidak ya, kenapa tidak kita cicil daripada kehidupan saat ini nah jadi ketika Bapak Ibu yang punya altar di rumah ya Anda harus semangat ya, Anda ingat cerita yang kemarin ya bahwa oh nanti semoga satu saat nanti saya punya kesempatan dan kondisi yang baik untuk menerima itu semua ya nah selanjutnya Bapak Ibu di kota Wesali yang kemarin kita cerita kota ini ada wabah penyakit ya jadi wabah penyakit yang begitu sangat ganas ya di zaman itu nggak ada ventilator, nggak ada ICU jadi mati-mati begitu aja ya jadi nggak ada yang bisa ditolong nah jadi ketika Sang Buddha datang ke tempat ini ya ke Wesali begitu Sang Buddha sampai Raja para Dewa ya Saka Dewa Indra dan para Dewa-Dewa lainnya langsung datang menghormat otomatis makhluk-makhluk yang sedang ya mengganggu orang makhluk-makhluk yang sedang memakan mayat dan seterusnya itu langsung lari jadi disini Sang Buddha belum memberikan apapun belum memberikan parita pun belum membacakan suta pun makhluk-makhluk itu sudah pergi ya sebagian makhluk itu sudah pergi kenapa? karena sudah takut Raja para Dewa Saka Dewa Indra itu sudah datang ya para Dewa-Dewa lainnya sudah datang jadi mereka itu sudah takut duluan ya yang kedua Bapak Ibu adalah suta ini kemudian diajarkan kepada Yang Mulia Bante Ananda ya Buddha membacakan suta ini satu kali kemudian Bante Ananda paham mengerti kemudian Bante Ananda membawa satu mangkuk air sambil berkeliling memberikan apa ya blessing ya memberikan blessing di sepanjang apa sudut benteng daripada kota Wesali nah jadi cerita bagaimana mungkin Anda bingung Bante kok cerita kalau kita ke wihara ada acara nanti dapat blessing ya nah nanti blessingnya dari mana? siapa yang bikin? nah ini blessingnya dari zaman Sang Buddha dulu ya dari zaman Sang Buddha jadi dari zaman Wesali inilah nah kota ini di blessing langsung oleh Bante Ananda ya sampai hari ini blessing juga masih berlanjut Bapak Ibu ya kita baik apa kita secara online maupun offline blessing juga berlanjut sekarang Bante lihat di televisi juga blessing juga lebih besar lebih hebat ya itu pakai spray apa itu? spray buat anti-covid ya disinfektan itu juga ternyata dari dulu juga sudah dipakai begitu ya cuma Bante Ananda pakainya masih pakai pakai pretan zaman sudah berubah pakainya mesin disinfektan lebih bagus ya tetapi Bante Ananda waktu air Parita ini di blessing kepada mayat atau di blessing di dinding kota asura-asura yang kena air ini kemudian mereka kabur mereka lari nah jadi inilah dimana tradisi ya tradisi dimulai daripada blessing ya jadi selama kita belajar setiap malam kita sudah mengetahui dua tradisi ya yang pertama tradisi tuang air dari Raja Bimbisara kemudian yang kedua ini tradisi apa blessing ya daripada Kerajaan Huesali Pimpinan Ricawi ya nah kemudian setelah Sang Buddha mengajarkan Ratanasutta kemudian para ini ya para makhluk halus ini takut mereka pergi ya seketika Bapak Ibu disini dibilang bahwa seketika semua warga langsung sehat yang tadinya sakit begitu kena blessing daripada Bante Ananda seketika itu langsung sehat dan mereka sangat bahagia mereka sangat respek mereka sangat menghormati Bante Ananda siapa yang punya bunga mempersembahkan bunga siapa yang punya dupa membawa dupa untuk Bante Ananda ya jadi ini mereka memberikan hormat kepada Bante Ananda nah kemudian Bapak Ibu Buddha membabarkan Ratanasutta ini di gedung Dewan Kota ya disini ketika Buddha akan membabarkan parita ini atau Sutta ini bukan hanya manusia yang datang ya dikatakan disini ada juga Saka Dewa Saka itu datang diikuti oleh alam Catumaharajika dan alam Tawatimsa juga alam Brahma juga mereka juga datang untuk mendengarkan Sutta ini dengan dengan khidmat ya bahkan Sang Buddha mengajarkan Sutta ini tujuh kali selama tujuh hari jadi setiap hari Sang Buddha membabarkan Sutta ini nah Bapak Ibu kemudian kita melihat bahwa Sutta ya Ratana Sutta sekarang yang kita baca tadi dari Yanida Butani ya Yanida Butani sama Gatani itu kan terbagi jadi tiga ya jadi misalnya yang ini sekarang ternyata ada perubahan Bapak Ibu ya kalau Anda lihat kembali di halaman 125 125 atau buku baru yang halaman 118 itu ada mulai daripada kata yang kinci ya yang kinci nah itu sudah tambahan ya jadi yang kinci itu sudah tambahan baru yang kedua juga sudah tambahan nah yang Buddha berkata langsung itu adalah diawali dengan kata Yanida Butani jadi di bait ketiga ya Yanida Butani sama Gatani nah ini adalah kata-kata Buddha secara langsung hingga pada Kinang Purang Nawak ya jadi Kinang Purang Nawak nati Samba uang ya itu itu adalah naskah atau kata-kata asli daripada sang Buddha nah kemudian yang terakhir yang kita membacakan yang terakhir adalah Yanida Butani sama Gatani Bumaniwa yakniwa antalike Tata Gatang Dewa Manusa Pujitang Budang Damang Sanggang Nama Sama Suwati Hotu nah tiga yang ini diucapkan oleh Saka Dewa Indra ya jadi kita melihat satu surta yang Anda baca tadi itu ada kata-kata dari Sang Buddha langsung dan juga ada tambahan daripada Saka Dewa Indra berarti kalau Anda rajin baca ini Saka Dewa Indra itu adalah penguasa langit ya jadi kalau Anda membaca dengan sungguh-sungguh nah tentunya akan membawakan apa ya manfaat buat diri kita ya jadi kenapa ya jadi pada akhir Kotbah Ratanasutta ini di hari pertama ya keluarga kerajaan dan penduduk Wesali terbebas dari penderitaan dan memperoleh kebahagiaan segala mara bahaya dan bencana dilenyapkan dan kedamaian mereka pulih kembali 84.000 makhluk-makhluk mencapai pembebasan melalui penembusan empat kesunyataan mulia nah jadi Bapak Ibu kita melihat bahwa dengan Buddha membacakan membacakan ya mengajarkan Suta ini satu hari 84.000 dan Sang Buddha berada di Wesali sekitar 7 hari berarti tinggal kali 7 ya jadi sekitar 500.000 sekian banyak makhluk-makhluk yang mencapai tingkat pencerahan di waktu itu dan kemudian karena Dewa Saka ini bergembira atas berturut mudita cita ya turut berbahagia bahwa Sang Buddha membawa begitu banyak pembebasan bukan hanya kepada manusia tetapi juga para Dewa nah pada akhirnya Sang Buddha sorry Raja Saka Dewa Indra ini memberikan syair yang ketiga tadi ya yang Yanida Butani itu yang kita baca dalam Rata Nasurta paling terakhir nah jadi Bapak Ibu ini adalah sekilas mengenai riwayat daripada Rata Nasurta di sini nah ini masih ada waktu kalau Bapak Ibu mau bertanya silahkan besok baru kita akan membahas prinsip dasar di dalam kita melakukan ritual pembacaan parita kadang-kadang umat Buddha itu aduh banteng ngapain sih baca parita ya mesti bagaimana baca parita nah itu kita bahas besok ya hari ini kita melihat dari sini aja dari satu sutta yang Buddha ucapkan ya begitu banyak membawa manfaat bukan kepada manusia saja tetapi mereka-mereka yang sudah terlahir di surga yang sudah ada di alam dewa mereka-mereka sendiri juga tercapai pencerahan mereka sendiri memasuki arus sutta pana sakadagami anagami bahkan arahat nah oleh karena itulah kita sebagai umat Buddha yang hidup di zaman sekarang ya harus instrospeksi diri kita ya bayangkan Buddha membacakan sutta yang sama kita membacakan sutta yang sama hampir satu tahun belum pencerahan penduduk wesali diajarkan satu hari langsung capai pencerahan berarti ada yang salah dengan kita ya jadi kita pakai ini untuk instrospeksi diri kita aduh ada yang salah kenapa ya ya itu ya karena kekurangan ya kita kekurangan tekad kita kita kekurangan apa tekad kita kurang semangat kita kurang perbuatan baik kita ucapan pikiran kita nah ini semua yang menyebabkan kita sangat lemah dan sangat rentan di dalam jalan untuk mencapai kesucian itu sendiri oleh karena itulah disini kita harus ingat bahwa aduh sayang banget ya coba kalau kita lahir di wesali waktu itu ya bante juga pikir-pikir coba ya kalau bante ada di wesali waktu itu mungkin waktu Buddha lagi cerama kita lagi ngapain ya mungkin waktu Buddha cerama kita lagi ngobrol atau lagi sibuk bikin apa nah sehingga kita lupa dan kita tidak memiliki kesempatan untuk mencapai pencerahan baik bapak ibu jika ada yang ingin bertanya ya bante persilahkan mungkin pemimpin kebaktian bisa bantu ya Dharma terima kasih ya bante pertanyaan yang ada sekarang dari Youtube dari Senisalek pertanyaannya bante kalau baca Ratanasuta di rumah apakah virus corona bisa pergi terima kasih bante baik jadi kalau kita membacakan parita apakah virus bisa pergi ya kalau kita membacakan parita apakah virus bisa pergi pertanyaan yang menarik ya nah virus yang kita lihat sekarang sebenarnya ini tergantung daripada kita punya daya tahan tubuh ya kalau kita bilang virus ini sudah apa ya kalau kemarin lagi lihat berita sudah seperti aerosol ya katanya misalnya kalau kita ngobrol begini ya 2 meter dari bante itu bakalan kena droplet tetapi 10 meter dari sini bisa kena aerosol yang lebih kecil daripada droplet ya nah jadi bapak ibu virus itu ada dimanapun ya bukan covid aja kita baik-baik ya mungkin bukan covid yang kena sakit yang lain kayak bante tadi malam ya baik-baik turun sudah mandi turun siap-siap kebaktian sebelum kebaktian tadi malam minum ya jadi ada yang dana minuman seperti liang teh gitu ya mungkin ada campur apa bante nggak tahu nah jadi bante minum begitu minum nggak sampai 30 menit ya nggak sampai 30 menit itu sudah apa bengkak mata saya sudah bengkak nafas sudah susah nah jadi itu apa jadi kita nggak bisa kita bilang bahwa dengan kekuatan yang apa ya yang kita baca yang biasa tapi harus punya kekuatan yang besar nah besok kita akan bahas ya bagaimana kita memiliki ketika kita melakukan pembacaan doa atau pembacaan parita apakah suta apakah mantra bagaimana ketika kita melakukan ini semua dengan pikiran dengan juga sikap yang baik nah ini kemudian yang akan menentukan kekuatan daripada doa yang kita baca yang kita akan baca nah dengan kekuatan doa yang kita baca akan mengakibatkan apa akan mengakibatkan kita punya pikiran lebih tenang ketika pikiran kita lebih tenang kita nggak mudah stress imun kita baik sehingga walaupun covid itu ada tetapi kita apa ya maksudnya secara kita pribadi itu akan lebih kuat ya dibandingkan kita mau semprot ruangan ini dan seterusnya itu akan sangat susah ya terima kasih mungkin ini jawaban Bante Ciseni ya mungkin ada pertanyaan lain silahkan ya ada Bante ini dari Peter Johannes di Facebook ini lebih kepermintaan Bante mohon diulang baik-baik Ratanasuta yang diucapkan Buddha terima kasih Bante ya baik jadi yang Buddha ucapkan nanti kalau kita mau ditandahin ya ditandahin di ini bisa buka di buku parita buku parita Anda nah yang diucapkan Buddha langsung itu kalau di teksnya kita di teksnya kita di Pali dan dalam tradisi kita yang Anda sudah pegang ini ini tradisi yang kita pakai adalah tradisi dari Damayut itu sudah sesuai dari atas ya Yanida Butani dari paling atas terus sampai ke bukunya halaman 125 sampai buku baru 118 nah sampai ke 120 yang bawah buku baru yang Kinang Puranang nah ini secara teksnya kita Damayut ini dia sudah pas ya 3 baris yang terakhir yang kalau di buku baru itu halaman 121 nah 3 baris terakhir ini ini adalah tambahan daripada Sakadewa Indra ya yang Yanida Butani Samagatani Bumaniwa Yaniwa Antalike Tata Gatang Dewa Menusa Pujitang Budang Nama Sama Damang Nama Sama Sanggang Nama Sama Suwati Hotu jadi 3 yang terakhir ini adalah tambahan tetapi kalau di dalam teks Myanmar nah mereka ini ada jadi ada apa awal-awal itu ada Panidana Panidana Pataya nah ini dari teks Myanmar tetapi kita disini gak ada jadi kita disini hanya ada tambahan 3 yang Yanida itu dari Sakadewa Indra kemudian dimasukin ke dalam parita yang setiap malam kita pakai yang buku ini jadi itu kopeter jadi kalau kita mau baca yang itu cuma kadang-kadang di dalam blessing beberapa item juga yang dipakai jadi gak semua dari sini biasa kalau ketika para Bante mau blessing biasa hanya 6 poin yang diambil dipilih tetapi kalau dari Bante pribadi sebaiknya baca full jangan potong-potong terima kasih oke Oke Bante pertanyaan selamat malam Bante saya mau bertanya parita yang Bante bacakan waktu hari Sabtu ada 2 parita halamannya berapa ya Bante soalnya saya cari-cari di buku gak ketemu ketemu jadi saya cuma mendengarkan saja Bante mohon Bante beritahu halamannya ya terima kasih Bante baik yang kemarin Bante baca yang Manggala yang Manggala itu yang saya baca di awal itu yang halaman ini ada di buku baru kalau buku lama itu belum ada tetapi ini kami lagi buat pdf yang Bapak Ibu nanti bisa download atau bisa ikutan tetapi pdf-nya itu ikut buku baru jadi yang kemarin Bante baca untuk buku baru halaman 109 itu Bahum Saranang Yanti nah ini memang tidak ada di buku apa di buku yang lama ya nah kita ingat kembali ketika Sang Buddha mengajarkan Bahum Saranang Yanti ini kepada pertapa yang kumpulin pasir ya Buddha hanya membacakan ini parita ini kemudian mereka semua mencapai pencerahan ya jadi kita melihat parita yang begitu singkat ini hanya 4 bait ya 4 bait tetapi juga membawa pencerahan dan kemudian juga yang kedua parita Sambudeh ya halaman 112 ini di buku baru juga jadi hanya 2 parita yang kita baca kemarin ya di 112 sama 109 nah ini hanya di buku baru nanti kalau misalnya pdf-nya sudah jadi harusnya sudah jadi cuman apa mungkin Bante belum pause hari ini mungkin besok sudah tersedia ya terima kasih oke Bante salah pertanyaan selanjutnya dari Lim Li nama budaya Bante saya izin bertanya boleh kita baca dengan cepat dalam parita suci buddha dalam segala sebentar saya ulangin lagi boleh kita baca dengan cepat dalam parita suci buddha damasangga bagaimana perasaan terhadap dewa-dewi makhluk lain atau terhadap bahate adakah itu sopan atau tersinggung terdapat dalam alam lain boleh Bante beri penjelasan isu hal baca dengan cepat nama budaya Bante sadu-sadu-sadu baik jadi ketika kita membaca parita sebenarnya Bante baru mau bahas besok cuma ini sudah banyak pertanyaan yang nyerempet jadi yang pertama yang kita perlu adalah mengucapkan mengucapkan dengan ucapan artikulasi atau dengan aksen yang tepat jadi kita membacakan ini dengan tepat jadi jangan sampai kita bacanya salah-salah jadi kita harus bacanya tepat nah tepat disini terkait dengan konsentrasi kita jadi ketika kita membaca nah tepat ini harus ke konsentrasi nah konsentrasi ini tentunya akan beda ketika Bapak Ibu sudah hafal ya tentu Anda akan baca dengan lebih cepat pasti ya kalau Bapak Ibu sudah hafal sudah tidak perlu lihat buku kan sudah pasti bacanya lebih cepat daripada yang belum hafal apakah boleh itu bebas ya selama kita membaca dengan tepat itu sebenarnya tidak mengganggu yang lain ya tetapi sekali lagi karena ini kan Bapak Ibu sekarang kita berada di rumah ya ketika Bapak Ibu berada di rumah nah kita mau baca dengan kecepatan masing-masing itu boleh tetapi nanti ketika Bapak Ibu sudah masuk ke dalam new normal kita akan kembali berkumpul di Wihara kebaktian biasa nah usahakan nanti bacanya bareng ya jangan disini sudah selesai disebelah sana belum ya jadi ketika nanti kita di Wihara kalau sudah new normal sudah biasa lagi kayak dulu nah itu nanti bacanya menyesuaikan dengan pemimpin kebaktian kalau di rumah sekarang kita baca sendiri misalnya ada waktu boleh baca cepat boleh gak apa-apa ya terima kasih jadi perasaan dari Dewa Dewi itu gak masalah mereka selama kita bacanya dengan niat yang baik dengan tepat nah itu mereka gak masalah ya terima kasih baik Bante pertanyaan selanjutnya ini dari dua orang pertanyaannya sama atas nama Fung Li dan Juli Jewe nama budaya izin bertanya dalam baik ini ia telah terbebas dari empat alam yang menyedihkan serta tidak dapat melakukan enam kejahatan berat ini pertanyaannya empat alam menyedihkannya itu apa aja Bante dan enam kejahatan beratnya juga apa aja mohon penjelasannya nungguan ada Bante terima kasih baik jadi memang di dalam Ratana Sutta itu disebutkan tentang Sangha ya jadi Sangha itu yang lebih cenderung kepada Arya Sangha jadi Arya Sangha mereka-mereka yang telah mencapai tingkat-tingkat kesucian ya ketika mereka mencapai tingkat kesucian seperti kita bilang mencapai tingkat kesucian yang pertama yaitu Sotapana nah maka ketika mereka sudah mencapai tingkat kesucian Sotapana ini mereka tidak terlahir di alam yang menyedihkan ya di alam menyedihkan kita bilang ada empat kurang lebih Bapak Ibu ya yang pertama alam neraka kemudian alam peta ya hantu kelaparan alam asura dan juga alam hewan jadi empat alam apaya bumi ini kita biasa sebut secara pali apaya bumi nah atau kita bilang empat alam yang menyedihkan kenapa menyedihkan karena di empat alam ini semua makhluk yang lahir di sini tidak memiliki satu detik pun pikiran bahagia ya jangankan pikir badan Bapak Ibu ya satu detik pun pikiran benar-benar bahagia itu sangat susah sekali ya kita melihat di neraka bagaimana mereka bisa bahagia alam peta bagaimana bisa bahagia asura bagaimana bisa bahagia hewan ketika dia apa akan dibunuh dan seterusnya bagaimana dia bisa bahagia nah jadi empat alam ini mereka hidup di dalam penderitaan penderitaan mereka sendiri dan sangat sulit dari mereka empat ini untuk berbuat baik ya bahagia aja susah apalagi untuk melakukan kebajikan nah jadi disini disebutkan sama Buddha empat ini adalah benar-benar alam yang sangat-sangat menyedihkan nah oleh karena itulah dianjurkan oleh Sang Buddha bahwa manusia yang sudah mengenal Dhamma yang tahu praktek Dhamma cepat-cepat mencapai tingkat kesucian yang pertama Sotapana untuk apa untuk titik aman titik aman kita tidak lahir di empat alam yang ini ya jadi kita mau lahir di manusia kembali boleh alam surga kembali boleh tetapi jangan empat yang ini ya kecuali mungkin Anda seorang bodhisatta yang punya tekat tetapi kalau kita belum ya jangan dulu ya kita menutup empat alam menyedihkan ini nah kenapa disebutkan apa mereka yang sudah bebas dari empat alam menyedihkan tidak akan melakukan enam kejahatan yang berat enam kejahatan ini terkait dengan kita bilang Garuka Kama ya Garuka Kama membunuh ayah membunuh ibu membunuh seorang yang suci arahat kemudian melukai Sang Buddha ya melukai Sang Buddha dan yang terakhir itu memecah belah Sangha dan yang terakhir adalah memiliki pandangan yang salah ya pandangan salah jadi enam ini akan membuat kita aman ya kita aman untuk apa untuk tidak masuk ke alam-alam penderitaan ya jadi jangan sampai kita sebagai umat Buddha sudah percaya karma sudah tahu Garuka karma sudah tahu tentang Awichi kemudian ya itu kita salah langkah ya kita membunuh orang tua kita dan orang tua disini juga secara komentar kalau Bante pernah baca termasuk orang tua spiritual termasuk guru kita sendiri misalnya saya berguru sama Dharma misalnya saya belajar sama Dharma kemudian saya tidak senang sama Dharma saya melakukan pembunuhan kepada Dharma misalnya ini kita secara umat awam itu termasuk dalam orang tua kita secara spiritual itu juga termasuk hal yang bahaya disini tapi ini sekali lagi komentar bukan penjelasan yang resmi kalau yang resmi ayah ibu jadi ini enam kejahatan yang tidak dilakukan oleh mereka yang sudah melihat sudah mencapai sota panah mereka tidak akan melakukan ini lagi kalau mereka sepanjang hidup mereka masih melakukan salah satu dari enam ini maka mereka tidak bakalan mencapai tingkat sota panah di kehidupan ini bahkan tingkat arahat juga tidak bisa dicapai ketika di kehidupan ini dia melakukan Garuka Kama kenapa kita melihat Bante Dewa Data dia sudah jadi Bante tetapi dia memiliki marah sama Sang Buddha dan melakukan melukai Buddha mencelakakan Buddha sehingga di akhir hidup dia pun tidak bisa mencapai tingkat arahat sampai di akhir hidupnya tidak bisa karena karma ini terlalu berat terlalu berat terima kasih baik Bante pertanyaan selanjutnya dari Oihanes Wijaya izin pertanyaan suhu apakah Paritakaraniya Metasuta bisa menyingkirkan makhluk makhluk halus dimanapun berada terima kasih suhu sebenarnya ini baru mau bahas besok Pak Oih bagaimana kita bahas besok ketemu hari ini karena waktu kita masih ada waktu oke jadi ketika disini ya kita membacakan Parita yaudahlah karena sudah nanya-nanya ketika kita memiliki akan membacakan Parita biar Paritanya kuat itu kita harus yang pertama tadi Bante sudah bilang tentang pertanyaan Pak Lim ya yaitu kita harus memiliki pengetahuan dulu tahu yang kita baca itu apa nah sehingga kenapa kami setiap malam walaupun mungkin Bapak Ibu sudah hafal kita tetap baca bahasa Indonesia jadi biar Bapak Ibu yang pertama kali ikut tahu oh tadi baca ini artinya ini seperti mungkin Cifungli sama Cierli tadi ya yang bertanya oh ternyata artinya ini nah jadi kita sengaja membacakan arti dalam bahasa Indonesia biar kita paham oh artinya apa nah dengan kita memiliki paham dengan arti kata-kata yang dibacakan yang kedua adalah kita akan membaca dengan lebih sungguh-sungguh lebih hati-hati dan ketika kita membaca harus punya motivasi motivasinya ini apa motivasi disini adalah tanpa mengharapkan imbalan atau tanpa mengharapkan hadiah ya ini berlaku untuk umat maupun untuk biku jadi kalau misalnya maaf kalau misalnya nanti saya diundang baca parita kemudian saya oh ya pergilah baca parita misalnya biar dapat misalnya catupacaya misalnya nah dengan pemikiran ini parita yang bante baca itu memang benar tetapi kekuatannya sudah pudar dengan pikiran yang kotor tadi ya sudah kena racun duluan ya jadi sudah salah nah jadi ketika kita baca parita kita gak boleh berpikir imbalan oh saya baca parita biar dapat ini gak boleh pokoknya kita harus membaca parita tanpa mengharapkan imbalan yang berikutnya motivasi berikutnya adalah kita membaca parita harus dengan hati yang penuh velas asih dan cinta kasih jadi kita baca parita bukan untuk ngusir hantu ya bukan untuk tambah sakti bukan untuk cari angpau bukan ya bukan jadi kita atau mungkin kadang-kadang apa mungkin ibu-ibu ya kadang-kadang kalau ibu-ibu oh iya yuk kita pergi apa baca parita kalau masih masa biasa ya nanti biar dapat misalnya maaf nasi kotak atau apa bukan untuk itu bukan untuk itu sungguh-sungguh kita membaca parita untuk mengingat keluhuran triratna mengulangi kotba-kotba triratna kotba-kotba sang buddha dan kita berusaha ya semoga dengan saya ulangi kata-kata buddha ini semoga makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita yang mungkin mereka sudah memiliki karma baik yang baik mereka bisa mencapai pencerahan yang sama nah itu yang kita harus punya nah jadi kembali ke karania metasutta disitu buddha mengajarkan karania metasutta bukan untuk mengusir makhluk bukan ya ketika kita membacakan karania metasutta dengan harapan semoga makhluknya pergi ya makhluk sudah tahu duluan pikiran kita ketika bapak ibu baca dengan pikiran penuh ketakutan makhluk dalam hati ketawain anda ya ini bantai pernah case pribadi waktu itu masih kami masih kuliah kita masih kuliah bantai ada pernah cerita itu kita masih kuliah nah waktu itu kami bikin camping di gunung mereka main seperti jai langkung dan akhirnya datang beneran ketika datang beneran tim Terawada sudah siap baca karania hantunya ketawa tim Mahayana baca liamkeng hantunya ketawa karena kenapa mereka sadar sendiri mereka baca dengan penuh ketakutan mereka baca penuh dengan untuk mengusir hantu hantunya ketawa malah ikut sampai di binus ya malah ikut hantunya nah oleh karena itulah kembali lagi ke pedoman awal bahwa kita membaca parita bukan untuk mengusir hantu bukan baca parita biar terkenal bukan baca parita untuk dapat imbalan tetapi kita baca parita untuk mengulangi ya mengulangi kotba-kotba sang Buddha kepada tadi siapa tahu ada makhluk-makhluk di sekitar kita yang mereka butuh ya parita ini suta ini semoga mereka berbahagia semoga dengan suta yang kita ulangkan ini dewa-dewa mungkin ada di sekitar kita yang berhubungan karma dengan kita nah mereka turut berbahagia semoga dengan parita suta gata yang kita baca ini kita renungkan dan semoga tingkat batin spiritual kita juga meningkat jadi tujuan adalah ke diri sendiri bukan tujuan untuk hitung aduh kadang-kadang bante parita apa ya orang sudah lama gak bayar saya utang baca parita apa ya atau bante kok toko saya sepi mau pakai parita apa bukan ya sekali lagi itu bukan parita diajarkan dama ini diajarkan bukan untuk melukai makhluk lain bukan untuk menambah keuntungan diri sendiri tetapi untuk dama ini diajarkan untuk membawa kesejahteraan kebahagiaan untuk semua makhluk jadi jangan pikir bahwa dengan kita berdoa makhluk lain akan celaka itu salah ya jadi kita harus ingat bahwa Buddha mengajarkan dama ini untuk kebahagiaan semua makhluk kalau ada doa yang menyebabkan makhluk lain menderita doa yang menyebabkan makhluk lain susah berarti itu bukan dharma yang sesungguhnya ya kita harus ingat ini jadi itu bukan dharma yang sesungguhnya contoh anda lagi apa bertanding misalnya bertanding apa ya mungkin apa piala dunia anda pegang misalnya anda pegang Inggris kemudian kawan anda pegang apa mungkin pegang Argentina anda berdoa oh saya baca liamkeng baca parita baca damaca kapal tanah suta biar Inggris menang terus Argentina kalah nah berarti itu bukan doa yang benar ya walaupun mungkin terkabul tetapi itu bukan doa yang 100% baik karena itu penuh dengan doa yang penuh dengan kekotoran batin loba dosa dan moha kita ya jadi itu bukan dharma yang asli yang Buddha ajarkan kepada kita ya nah mungkin ini Pak Oi nanti untuk parita-paritanya ada besok ya besok ada fungsi parita apa untuk apa ya silahkan pertanyaan yang lain terima kasih pertanyaan selanjutnya berhubungan dengan parita juga Bante selamat malam Bante parita apa saja yang harus dibacakan untuk mengolong keluarga kita yang baru saja meninggal terima kasih Bante parita apa yang harus dibacakan saat saudara kita ada yang meninggal ya jadi kalau parita yang biasanya akan kita bacakan secara standar itu ada Wandana kemudian Tisarana Buddha Dhamma Sangha Nusati jadi biasanya ini yang standar kemudian Sutta itu Dhamma Niyama Sutta ya kadang-kadang di dalam tradisi kami kami juga tambahkan pembacaan Abidhamma ya seperti Dhamma Sanggam Sanggam Ni Matika ya Matika jadi itu ada tambahan nah Bante kalau kita di rumah doang bagaimana kalau Bapak Ibu melihat bahwa semua Sutta ini langsung dibicarakan oleh Buddha berarti sudah memiliki kualitas yang baik jadi apapun yang kita baca selama itu dibaca dengan baik ya itu pasti juga akan membawa kebahagiaan bagi si pendengarnya ya misalnya ketika kita sembayang kita baca dengan sungguh-sungguh pasti makhluk-makhluk di sekitar kita ini mereka juga akan turut berbahagia karena oh apa ya mereka turut senang ya walaupun mereka nggak ngerti artinya tetapi secara kalau kita sudah punya cinta kasih kita punya walaupun kita nggak mengerti bahasa tetapi getaran cinta kasih itu sudah sampai ke mereka dan getaran cinta kasih inilah yang makhluk-makhluk itu perlu ya Bante kasih contoh apa kita misalnya misalnya Bante nggak bisa bahasa Hokian ketemu orang Medan yang bisa bahasa Hokian Bante nggak ngerti tetapi walaupun kita nggak ngerti tetapi ketika kebaikan itu nyampe itu bisa klop walaupun sesama bahasa kita nggak bisa misalnya nah itu jadi kebajikan itu adalah universal doa itu adalah universal jadi sama ketika kita membacakan doa kepada orang-orang yang apakah sakit meninggal nah dengan cinta kasih ya yang penting kita baca yang dengan cinta kasih kita baca dengan konsentrasi nah ini sudah cukup untuk membantu mereka jadi berapa banyak Bante bebas yang penting kita tahu bahwa ini semua adalah kata-kata dari Buddha bebas kita mau baca berapa banyak standar tadi 5 ya wandana stisarana Buddha Dhamma Sangganusati saca kiriya ya 6 ini oke kalau Anda punya waktu boleh baca pabatoka pama aryadana damanyamasuta kemudian tilakana digiata boleh tambahan ada waktu lagi Bante boleh tambah matika ya matika itu ada 3 poin damasangga matika baru pathana dan wipasana bumi pata jadi ada 3 lagi itu boleh kalau kita mau lengkap dan yang terakhir boleh tutup dengan hetawata ya tetapi kalau misalnya kita gak ada waktu cukup nak motasa disarana kemudian dalam hati semoga kebajikan ini melimpah kepada misalnya papa atau mama atau kungkung semoga mereka turut berbahagia nah ini sudah cukup ya terima kasih baik Bante pertanyaan selanjutnya dari youtube antas nama seni saleg Bante kita baca parita bukan untuk dapat pahala tapi apa dapat kebajikan apa itu boleh gak ya Bante terima kasih Bante ya ya boleh lah kalau misalnya untuk umat awam ya boleh ya kalau misalnya Bante saya mau baca parita biar saya bahagia Bante saya mau baca parita biar saya tenang ya untuk sementara Bante kasih dispensasi ya tetapi tujuan akhir kita harus ingat bahwa misalnya contoh gini saya mau pergi ke Bandung misalnya Bante dari Jakarta mau pergi ke Bandung contoh nah itu kita kan perlu kalau dari Jakarta langsung ke Bandung misalnya 3 jam mungkin capek ya kan mungkin harus istirahat dan seterusnya nah sehingga kita perlu sehingga ke rest area ya misalnya sehingga di rest area untuk apa ke WC untuk makan siang baru lanjut lagi ke perjalanan ke Bandung nah tetapi Bapak Ibu harus ingat tujuan awalnya kita kemana pergi ke Bandung ya jadi apapun yang Anda lihat di rest area tadi tolong cuma lihat oh begini tuh oh disini ada misalnya ada kopi ada jual Indomie ada jual ini ada jual ini oh habis ini saya pergi lagi semua itu harus ditinggalkan dan harus ke tujuan kita yaitu Bandung nah sama di dalam perjalanan kehidupan spiritual kita sebagai umat Buddha kita harus ingat tujuan akhir kita tujuannya apa Nibanang Paramang suka Bante kejauhan benar kejauhan jadi apa yang harus kita lakukan boleh gak Bante punya keluarga dulu boleh tetapi jangan melekat boleh gak punya bisnis lagi boleh boleh gak Bante tambah misalnya tambah mobil lagi boleh tambah rumah lagi boleh tetapi ingat tujuan akhir adalah Nibanang Paramang suka semua yang kita bolehin sekarang kita akan tinggalkan untuk tujuan kita nanti jadi apapun doa Anda apapun perbuatan baik Anda apapun tujuan hidup kehidupan kita saat ini itu boleh kita capai semaksimalnya ya semaksimalnya sekuatnya tetapi jangan capai semuanya sampai kita juga setengah mati ya kita boleh berusaha sampai punya semua tetapi kita harus ingat bahwa ini pun akan anicah ini pun akan tidak kekal ini pun akan berubah dan hancur nah oleh karena itulah kita menganggap kehidupan kita hari ini adalah hanya rest area ya tetapi kita harus ingat Bandung masih ada kita harus ingat Nibana adalah tujuan kita yang tertinggi ya mungkin ini Cisenia jadi boleh kita mau baca parita tujuannya untuk apa untuk duniawi untuk sementara ya sudah lah boleh ya tetapi harus ingat yang terakhir lebih penting daripada yang dikumpulkan disini ya terima kasih baik Bante selanjutnya dari facebook dari Limli namo budaya Bante baca parita suci buddha dhamma sangga untuk semua makhluk belas kasihan agar lebih alam baik tanpa harap apa dalam hati kita betul seperti Bante beri cerama isu ini beri cerama isu ini terima kasih banyak Bante oke pertanyaannya dari Farhan Winata Bante selamat malam Bante nao budaya saya mau tanya kalau berdana secara spontan apakah mendapatkan karma baik misalnya lagi di jalan tiba-tiba ada pengemis minta uang secara spontan saya kasih apakah mendapat karma baik mohon pencerahannya Bante anumudana Bante ya baik jadi pertanyaan dari Pak Farhan apakah karma baik kalau saya tiba-tiba ketemu orang susah ya dalam hal ini adalah pengemis kemudian dibantu nah boleh ya jadi ketika kita ketemu orang susah ya itu spontan ya Anda bantu itu sudah punya pahala ya jadi spontan itu sudah punya pahala justru dengan semakin Anda spontan Anda akan semakin apa ya punya kebiasaan yang baik begitu Anda lihat orang susah Anda apa spontan untuk membantu itu sudah sangat baik ya jadi apakah boleh boleh nggak apa-apa Pak ya sangat baik kalau dari Bante ya malah dengan cara ini Anda bisa berbuat baik dan apa ya lebih langsung begitu ya itu nggak masalah ketika Anda melakukan hal ini Bante support ya itu boleh kita berupa siapapun Anda mau tolong boleh dan yang harus kita ingat bahwa kita punya kesempatan setiap kali kita punya kesempatan berbuat baik itu tiga kali ya tiga kali tiga kali ini apa dengan pikiran dengan tubuh dengan perbuatan dan juga dengan ucapan ya ketika aduh Bante saya nggak punya apa-apa tetapi ketika Anda lihat dalam hati aduh kasihan ya semoga kamu berbahagia dalam hati Anda punya perbuatan baik satu melalui pikiran ya kan ketika Anda melihat kemudian ketemu dengan orang terus Anda nanya Bapak sudah makan belum Anda sudah punya perbuatan baik dua kali melalui pikiran Anda konsen bahwa dia lapar dan melalui perbuatan ucapan ya ketika Bapak Farhan membelikan misalnya roti berarti Bapak sudah memiliki kebajikan yang tiga ya dari pikiran kemudian dari ucapan Bapak tolong makan ya semoga sehat semoga apa dan ini rotinya nah jadi itu tiga nah jadi di dalam setiap kesempatan kita kita punya tiga kebajikan ya juga kita punya tiga ketidak bajikan pintu yang sama akan keluar hal yang baik pintu yang sama juga akan keluar yang tidak baik nah jadi mesti punya kuncinya ya tetapi kita usahakan yang tiga yang baik yang kita keluarkan ya jadi setiap justru itu bagus Pak Farhan ya jadi lama-lama nanti Anda punya kesempatan untuk berbuat lebih banyak ya ketika Anda sudah lebih sering merasa kasian nah itu Anda akan membuat kesempatan yang lebih banyak ya baik terima kasih